Nah disini ada angka yang bilangan pokoknya sama ya 2 pangkat 4 sama 2 pangkat min 7 Kalau perkalian yang bilangan pokoknya sama Maka pangkatnya tinggal dijumlahkan Jadi kan ini udah sama-sama 2 Tinggal pangkatnya kita hitung 4 ditambah min 7 Jadi berapa? Min 3 Oke ini kan 2 sama 2 Tinggal tulis aja pangkatnya yang tinggal dijumlahkan 3 ini tetap, 3 pangkat 3 Jadi hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali ini kita akan membahas buah soal Ini adalah pelajaran matematika peminatan kelas 10 Itu ada eksponen, bentuk akar, dan logaritma Ini dia soalnya Yang A nya bentuk eksponen B nya bentuk akar, dan yang C nya logaritma Langsung ke TKP Ini yang A Kita hajar dulu 32 pangkat 4 per 5 Dikali 1 per 3 pangkat min 3 Dikali 16 pangkat min 7 per 4 Langkah yang pertama Yaitu kita ubah dulu nih Basisnya Atau bilangan pokoknya 32 nya kita ubah jadi bilangan per pangkat juga Seperti 3 nya sama 16 nya juga 32 akan berhasil dari 2 pangkat 5 Seperti 3 berhasil dari 3 pangkat min 1 Dan 16 berhasil dari 2 pangkat 4 Kenapa yang 2 pangkat 4 bukan 4 pangkat 2 Nah Jadi kalau ada sebuah soal Bilangan per pangkat seperti ini Kita lihat dulu nih Pangkat yang di bawah nih Ini kan pangkatnya pecahan 4 per 5 Kita lihat saja pangkat yang di bawah Biasanya itu Basisnya ketika dipangkatkan itu Tidak jauh dari angka yang di bawah sini Oke Kenapa? Supaya nanti kan pangkatnya bisa dipangkatkan Kalau pangkat dipangkatkan Maka diapakan? Betul sekali Pangkatnya dikali Nah 32 kan dari 2 pangkat 5 Kemudian dipangkatkan lagi 4 per 5 5 dikali 4 per 5 Berapa? Kan 5 sama 5 nya bisa dicoret Sisanya 4 Jadi 2 pangkat 4 3 nya Min 1 dikali min 3 Akan plus 3 2 pangkat 4 Dikali 7 per 4 4 dikali min 7 per 4 4 nya bisa dicoret Sisanya min 7 Nah disini kan ada bilangan Yang bilangan pohonnya sama ya Yaitu 2 sama 2 Ini ada 2 pangkat 4 sama 2 pangkat min 7 Kalau dikalikan Pangkatnya tinggal di jumlahkan Jadi 4 ditambah min 7 Jadi 4 ditambah min 7 Yaitu pangkat min 3 Ini kan udah sama-sama 2 Kita tulis 2 nya Tinggal pangkatnya aja yang di jumlah Oke 3 pangkat 3 nya tetap Jadi hasilnya 2 pangkat min 3 Jadi 1 per 8 Karena ini negatif ya Kalau negatif jadinya Seper hasilnya 3 pangkat 3 yaitu 27 1 dikali 27 27 Per 8 Jadi hasilnya 27 Per 8 Oke Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Lanjut yang bentuk akarnya 2 akar 20 Ditambah akar 28 Min 3 Akar 125 Plus 4 Akar 63 Min 5 Akar 80 Nah laka yang pertama yaitu Kita pecahkan dulu Nilai dalam akarnya Nilai akarnya Yang Di dalam akar nih Kita pilih 2 bilangan Yang bisa dikalikan Tetapi salah satunya bisa dikeluarkan dari akarnya Kan 20 berhasil dari 4 kali 5 Nah Salah satu dari 4 Atau 5 Bisa kita keluarkan dari Dalam akar Kenapa gak 2 kali 10 Kan 2 sama 10 Sama sama Tidak bisa diakarkan Oke Jadi pilih 2 bilangan yang bisa dikeluarkan dari dalam akar 28 dari 4 kali 7 125 dari 25 kali 5 Nanti 25 nya bisa dikeluarkan ya Yang 63 dari 9 kali 7 9 nya bisa keluar 80 dari 16 kali 5 Nah Empatnya kita keluarkan Akar 4 yaitu 2 Akar 4 yaitu 2 lagi Akar 25 yaitu 5 Akar 9 yaitu 3 Akar 16 yaitu 4 Kemudian kita kalikan sama akar depannya nih Kalau tadi tadi ada bilangan Awal ini 2 ya Jadi 2 dikali 2 4 Jadinya 4 akar 5 2 akar 7 nya tetap Kemudian 3 kali 5 15 akar 5 4 kali 3 12 akar 7 5 dikali 4 yaitu 20 Akar 5 Selanjutnya Kita kelompokkan dulu Yang nilai akarnya itu sama Disini ada 4 akar 5 Sama 15 akar 5 Kemudian Min 20 akar 5 Nah Kita urutkan dulu nih Biar gampang kita mengoperasikannya Sisanya adalah 2 akar 7 Sama 12 akar 7 ya Tertukar gak apa-apa Karena sama-sama penjualahan Kan kalau Operasi bentuk akar Yang nilai akarnya sama Tinggal angka depannya saja Yang kita operasikan Oke Jadi 4 dikurangi 15 Itu min 11 Min 11 Min 20 yaitu Min 31 Akar 5 Ini ada 12 akar 7 Tambah 2 akar 7 Yaitu 12 tambah 2 14 Sisanya Akar 7 Oke Dipahamai lagi ya Sifat-sifat Bentuk akarnya Yang kalian nanti-nantikan Yaitu si Logaritma 1 per 9 Log 1 per 3 27 Log 49 1 per 7 Log 1 per 8 1 Apa yang kita lakukan pertama? Betul sekali Kita ubah dulu nih Yang pecahan-pecahan Kita ubah dulu jadi bentuk Berpangkat Jadi semua ini nih Berasal dari bentuk Perpangkat semuanya Jadi kalian harus Paham dulu tentang eksponennya Nah 1 per 9 Kan berasal dari berapa? 9 pangkat Min 1 Atau juga 3 pangkat Min 2 Oke 1 per 9 nya kita ubah jadi 3 pangkat Min 2 Kenapa gak pilih 9 pangkat Min 1 Kenapa pilihnya 3 pangkat Min 2 Karena di Di belakang log ini Ada angka 3 nya Supaya gampang Kita mengoperasikannya Oke Seperti itu jadinya 3 pangkat Min 1 Udah tau lah ya Tadi kalau pangkat Kalau pecahan Di ruang jadi bentuk Perpangkat Itu pangkatnya Negatif 27 nya Kita Pecah juga Jadi bentuk perpangkat Yaitu 3 pangkat 3 49 nya jadi 7 pangkat 2 Sepertujuh jadi 7 pangkat Min 1 Dan 1 per 8 1 dari 3 Pangkat Min 4 Nah pemilihan Angka-angkanya ini Sangat penting ya Supaya saat mengoperasikannya Itu Lebih cepat Disini Bilangannya Ada pangkatnya semuanya Jadi kalian harus ingat Sifat yang Sekian kali ini Kalau ada A pangkat N Log B pangkat M Artinya Pangkatnya Bisa kita Taruh ke depan Pangkat si B Taruh di atas N nya Di bawah Jadinya M per N Sisanya A log B nya Oke Ini juga berlaku juga disini Ini kan yang jadi N nya Yang di atas Yang jadi M nya yang di Bawah sini Jadi kalau M per N Yaitu Min 1 Per Min 2 Min 1 nya di atas Min 2 nya di bawah Oke Sisanya 3 Log 3 Yang disini juga sama 7 nya kan pangkat 2 3 nya pangkat 3 Jadinya 2 2 per 3 Sisanya 3 Log 7 nya Ini min 4 Taruh di atas Min 1 nya taruh di bawah Oke Ngerti ya Jadi Yang punya Pangkatnya ini kita taruh Kedepan dulu Supaya kita gampang Ngitung log nya Setelah itu kita Kumpulkan dulu Yang angka nih Yang udah dikeluarkan Dari Pangkatnya tadi Kan 1 per 2 Min 1 Per Min 2 Kan jadinya Negatif di bagian negatif Kan positif ya 1 per 2 Atau setengah Kemudian ini 2 per 3 Kita taruh dulu Kita kelompokkan Biar gampang Min 4 Dibagi Min 1 Kan Positif ya Plus 4 Nah Sisanya kan 3 log 3 Taruh di belakangnya 3 log 7 Taruh di belakangnya 7 log 3 Taruh lagi di belakangnya Kenapa aja 4 per 3 Nah Sebenarnya kita hitung Cuman yang di depan saja nih Coba ingat sifat yang disini Kalau P log A Dikali A log B Hasilnya adalah P log B Kalau ada Angka yang sama nih Di bawah sama di atas nih Saat berurutan ini sama angkanya Maka tinggal kita coret Sisanya adalah P log B nya Jadi disini ada yang sama ya 3 sama 3 Kita coret Kemudian Ini 7 sama 7 Kita coret juga Sisanya berapa 3 log 3 3 log 3 itu berapa Kan 1 Ya kan Jadi tinggal kita hitung Yang di depan ini Setengah dikali 2 per 3 Dikali 4 Ini 1 kali 2 Kan 2 Bawahnya 2 kali 3 Kan 6 2 per 6 dikali 4 Yaitu Berapa 8 per 6 ya Kalau kita kecilkan jadinya 4 per 3 Oke Ingat-ingat Sifat Eksponen Bentuk akar Dan Logaritmanya Terima kasih Sampai disini dulu Nanti kita bahas Soal-soal Yang lainnya Jangan lupa Like and subscribe nya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2017 Terima kasih Terima kasih.